Kiranya kasih setia Tuhan, damai sejahtera dan kemurahan Tuhan Menyertai kita semua dimanapun kita berada Dan kesempatan yang berbahagia ini saudara kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan Dan kita percaya pada saat kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh Firman Tuhan itu tidak menjadi sia-sia Dan kita akan pulang dengan membawa berkat-berkat rohani saudara Firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini Kita akan membahas tentang sabat primitif saudara Di dalam nama Tuhan Yesus, menyampaikan kesaksian firman Tuhan Saudara ku, kemarin sebagian besar umat Kristen merayakan hari raya yang sangat besar Yang mereka yakini menurut tradisi dan kebiasaan turun-temurun Ya saudara ya, kalau kita perhatikan kemarin sebagian besar umat Kristen mereka beribadah Mereka merayakan hari raya besar itu Tapi kita sebagai jemaat gereja Yesus Yati Seharusnya kita punya satu pandangan kebenaran Alkitab Yang dalam Ya, seharusnya kita punya satu prinsip keyakinan Yang terus kita jaga saudara Dan kita harus bisa mengambil sikap yang benar Pada saat sebagian besar umat Kristen merayakan hari raya itu Tapi kita bisa mengambil satu tindakan, satu sikap bahwa kita berbeda Kita harus kembali kepada Alkitab Kita melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan saudara Bukan melakukan tradisi, kebiasaan yang dilakukan umat manusia turun-temurun Namun yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bercermin daripada firman Allah Apa yang diperintahkan, itulah yang harus kita lakukan Oleh karena itu, hari ini kita akan melihat firman Tuhan mengenai sabat primitif Kenapa saudara? Supaya kita dapat mengetahui bahwa hari yang Tuhan kehendaki Agar kita ingat, pegang dan kuduskan turun-temurun Kepada generasi kita yang akan datang Kepada orang-orang yang diselamatkan Karena hari ini adalah hari yang mengandung berkat Hari yang mengandung janji keselamatan Bagi barang siapa yang memegangnya dan setia melakukannya saudara Saudaraku, sejarah hari sabat dimulai dari sabat primitif Atau sabat kuno saudara Jadi di sabat kuno ini kita akan melihat Asal-muasal hari sabat Bagaimana sabat didirikan Bagaimana sabat ditetapkan saudara Dan sabat ini adalah hari apa saudara Hari yang milik siapa saudara Kita lihat dalam Alkitab Kiranya dengan kita mengetahui sejarah hari sabat Dimulai dari sabat kuno ini Kita bisa semakin memperdalam iman keyakinan kita Bagaimana kita mengingat dan mengunduskan hari sabat Mari bersama-sama kita membuka dalam kitab kejadian Kejadian pasal yang kedua Kita lihat kitab kejadian pasal yang kedua Ayat yang pertama Kitab kejadian pasal dua ayat yang pertama Demikianlah firman Tuhan saudara Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya Saudara kalau kita membaca ayat ini Kita akan kembali mengingat bagaimana proses dan latar belakang Jalannya cerita daripada hari penciptaan yang telah Tuhan lakukan Kalau kita baca di ayat yang pertama dikatakan apa Ada tiga hal yang Tuhan ciptakan Yang pertama adalah langit Yang kedua adalah bumi Dan segala isinya yang ketiga Kalau kita bandingkan dengan bahasa lain Terjemahan bahasa lain Segala isinya itu adalah Al-Hos Al-Hos ini berarti kalau dalam bahasa Indonesia adalah segala pasukan Ya saudara ya Kalau kita lihat daripada Rema Aplikasi Alkitab kita Rema Kita bisa melihat bahwa segala isinya itu adalah Sabah T-S-A-B-A Sabah saudara Artinya apa? Sekelompok pasukan Artinya Allah menciptakan segala yang lahiria maupun segala yang rohani saudara Yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan saudara Kita lihat bersama-sama dalam kitab kolose pasal pertama Kitab kolose pasal yang pertama Mari kita membuka dalam kitab kolose pasal pertama ayat yang ke-16 Kolose pasal pertama ayat yang ke-16 Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan Baik singgah sana maupun kerajaan Baik pemerintah maupun penguasa Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia Perhatikan saudara Allah telah menciptakan segala yang ada di sorga Segala yang ada di bumi yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan Kita akan bandingkan lagi kita buka dalam kitab Nehemiah Nehemiah pasal 9 Nehemiah pasal 9 ayat yang ke-6 Nehemiah pasal 9 ayat yang ke-6 Demikianlah firman Tuhan Nehemiah pasal 9 ayat yang ke-6 Hanya engkau adalah Tuhan Engkau telah menjadikan langit Ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya Dan bumi dengan segala yang ada di atasnya Dan laut dengan segala yang ada di dalamnya Engkau memberi hidup kepada semuanya itu Dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu Saudara, kalau kita melihat daripada dua ayat ini Kita bisa mengetahui bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya Termasuk malaikat saudara Allah menciptakan malaikat Namun malaikat ingin seperti Tuhan Dan akhirnya Tuhan memberikan hukuman kepada malaikat Dan malaikat itu menjadi iblis saudara Jadi kalau kita melihat proses penciptaan Betapa indahnya Betapa maha kuasanya Tuhan Betapa mulianya Tuhan Dan betapa Tuhan itu perkasa Menciptakan segala sesuatu Langit, bumi, dan segala isinya Segala isinya itu segala pasukannya Bala tentara langit Bala tentara sorga Yang diciptakan oleh Tuhan Maka kalau kita perhatikan saudara Kesimpulan daripada ciptaan Tuhan Di dalam kitab kejadian pasal 1 Kita buka bersama-sama Kejadian pasal 1 ayat 31 Kejadian pasal 1 ayat 31 Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu Sungguh amat baik Jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari ke-6 Saudara Kesimpulan daripada segala yang telah diciptakan oleh Tuhan Adalah sungguh amat baik Jadi apa yang telah Tuhan ciptakan Apa yang telah Tuhan jadikan Dari yang belum ada menjadi ada Saudara Itu sungguh amat baik Tujuannya untuk apa saudara? Tujuannya adalah untuk umat manusia Agar manusia bisa hidup Menikmati segala ciptaan Tuhan Agar manusia bisa hidup dan berbahagia Dengan segala ciptaan yang telah Tuhan berikan kepada manusia Saudara ku pada hari ini Kita mengingat menguduskan hari sabat Sesungguhnya kita mengingat bagaimana karya ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa sekali Dan sesungguhnya Betapa kecilnya manusia Betapa perkasanya Tuhan Besarnya Tuhan Dan kecilnya kita Kita bisa bayangkan sekarang dalam kehidupan kita Manusia itu sangat kecil sekali Dan manusia itu sangat lemah sekali Hanya dengan virus saja Manusia bisa sakit Dan manusia bisa meninggal Dengan bencana alam saja Manusia bisa menderita Dengan angin saja Rumah bisa robo Dan juga kehidupan manusia bisa mengalami bencana Kalau kita perhatikan Betapa berkuasanya Tuhan atas segala sesuatunya Baik di langit Baik di bumi Baik segala isinya Baik segala yang ada Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan Saudara ku yang dikasih oleh Yesus-Kisus Ini adalah sejarah Kronologi bagaimana cikal bakal nanti Allah akan menciptakan Dan juga mendirikan Daripada hari sabatnya Kita lihat kembali Saudara Kejadian pasal 2 ayat yang kedua Kejadian pasal 2 ayat yang kedua Kita kejadian pasal 2 ayat yang kedua Ketika Allah pada hari ketujuh Telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu Saudara ku yang dikasih oleh Yesus-Kisus Setelah Allah menyelesaikan pekerjaannya Hari pertama hari pertama hari ketiga Hari ketiga sampai pada hari yang ke-6 Hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia Dan di hari yang ke-7 dikatakan apa? Allah berhenti Kenapa Allah berhenti? Mungkin kita bertanya-tanya Kenapa Allah berhenti? Karena kalau kita perhatikan di ayat yang telah kita baca Karena Allah telah menyelesaikan pekerjaannya Karena bagi Allah Allah sudah melihat bahwa segala pekerjaan itu sudah selesai Dari hari pertama sampai hari ke-6 Dan kesimpulan daripada segala ciptaan Tuhan adalah sungguh amat baik Sehingga Allah berhenti daripada pekerjanya Bila belum selesai Allah tidak akan berhenti Kalau kita perhatikan Bukan karena Allah lelah Ya saudara ya Bukan karena Allah lelah Kalau kita perhatikan ya Karena kalau kita lihat Sabat dalam kitab kejadian pasal 2 ayat yang kedua Kita menggunakan aplikasi Rema lagi Aplikasi kita Kita lihat bahwa sabat Dalam kitab kejadian pasal 2 ayat yang kedua Adalah saobat Artinya apa? Berhenti Allah berhenti Sedangkan nanti kalau kita lihat Dalam perkembangannya Arti sabat adalah beristirahat Tapi dalam kitab kejadian pasal 2 ayat yang kedua Artinya itu adalah berhenti Sabat itu Artinya Allah setelah menyelesaikan segala pekerjaannya Dia berhenti Apa yang bisa kita pelajari pada saat ini saudara? Yang bisa kita pelajari Ya pada saat ini adalah Allah saja Pada saat sudah menyelesaikan pekerjaannya Dia berhenti saudara ya Artinya dia tahu Bahwa dia harus bertanggung jawab Atas segala karya ciptaannya Pada saat dia bertanggung jawab Atas karya ciptaannya Dia berhenti Untuk bisa Menetapkan hari sabat Hari ketujuh Saudara ku yang terlihat dalam Tuhan Pada hari ini kita bekerja Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sore mungkin ya Kita terus bekerja, bekerja, bekerja Bahkan tak sedikit Ada yang bekerja dari hari Minggu Membuka toko dari hari Minggu Sampai dengan hari Jumat saudara Tapi perlu kita ketahui bahwa Manusia hidup bukan hanya untuk bekerja Kita harus juga Bertanggung jawab atas pekerjaan kita Benar Seperti Allah Bertanggung jawab atas pekerjaan kita Pada saat kita sudah bertanggung jawab atas pekerjaan kita Hari ketujuh Kita harus berhenti Sama seperti Allah saudara Kita harus berhenti Kenapa saudara Kita harus berhenti Karena kita meneladani Allah Pada saat Allah telah bertanggung jawab atas segala ciptaannya Allah berhenti Untuk bisa menguruskan hari sabat Pada hari ini Setelah kita bertanggung jawab bekerja Dari hari pertama Hari kedua Sampai kepada hari yang keenam Apakah kita berhenti Untuk bisa memasuki hari yang ketujuh Apakah kita menggunakan waktu yang ada Dengan bijaksana Selain kita bertanggung jawab Dalam pekerjaan kita di dalam dunia Kita pun Juga mau Membangun hubungan dengan Tuhan Dengan memegang hari sabat Saudara ku Yang dikasih oleh Yesus Jesus Kalau kita perhatikan Saudara Dunia itu berputar begitu sangat cepat sekali Dahulu Kita menggunakan koneksi internet Dengan menggunakan 2G Ya naik 3G Saudara ya Dari GPRS 3G 3G Lalu kita naik lagi 3,5G Lalu ada 4G Saudara Dan akan naik kepada 5G Saudara Dunia itu berputar sangat cepat Manusia terus mengejar yang namanya keuntungan Keuntungan dan keuntungan Bekerja selama mungkin Sebanyak mungkin Saudara Supaya apa Mendapatkan omset besar Keuntungan besar Dan juga mereka berharap Untuk bisa mendapatkan keberhasilan Dalam hidup mereka Apa yang mereka inginkan Bisa terpenuhi Saudara Namun dalam kondisi sekarang Saudara Atas izin Tuhan Kalau kita perhatikan Dunia ini berputarnya sedikit lebih lamban Dibandingkan sebelum pandemi Benar kan Sebelum pandemi Begitu sangat cepat sekali Waktu itu seakan-akan Habis Untuk bekerja Bekerja dan bekerja Saudara Tapi dalam situasi sekarang Seharusnya Kita kembali merenungkan Dalam hidup kita Kembali kita Bisa berdiam diri Menenangkan hati dan jiwa kita Saudara Bahwa hidup manusia Bukan hanya untuk mengejar Mencari Mengharapkan Pengharapan yang ada Dalam dunia ini saja Saudara Tapi hidup manusia Adalah bagaimana Kita membangun hubungan Dengan Tuhan Bagaimana kita Juga bisa Berhenti Saudara Untuk bekerja Waktu untuk Tuhan Waktu untuk keluarga Saudara Waktu untuk kita Memperbaiki diri sendiri Introveksi diri Dan bercemin Daripada apa yang telah kita perbuat Selama ini Saudara Apakah ada waktu demikian Dalam hidup kita Seharusnya kita bersyukur Dalam situasi sekarang Kenapa Karena berjalan Lebih lamban Benar gak Saudara Jam kerja Mungkin ada yang dipotong Karena Kondisi yang tidak Menentu Dan kondisi yang Tidak memungkinkan Sehingga sebagian orang Bekerja Harinya dipotong Jamnya dipotong Mereka banyak waktu Di rumah Mereka banyak waktu Untuk bisa beribadah Mereka banyak waktu Untuk bisa membangun Hubungan dengan Tuhan Dan membangun hubungan Dengan keluarga Seharusnya kita kembali Merenungkan Apa nilai yang paling Berharga dalam hidup ini Apakah bekerja Adalah nilai yang Paling tinggi Saudara Apakah nilai yang Paling tinggi Adalah keluarga kita Apakah nilai yang Paling tinggi Adalah keselamatan Saudara Saudara ku yang dikasih oleh Yesus Kristus Pada hari ini Pergunakanlah Waktu yang ada Karena hari-hari ini Adalah jahat Saudara Manusia Seringkali Terjebak dengan Rutinitas Formalitas Dan hari-hari Yang begitu Sangat sibuk Namun sekarang Adalah kondisi Yang sangat baik Kita bisa Menggunakan waktu Dengan lebih bijaksana Lagi Untuk bisa Apa Saudara Kembali kita Berkata Tuhan Saya mau mencari Apa yang paling Kekal dalam hidup saya Apa yang paling Berharga Apa yang paling Penting dalam hidup saya Harus saya cari Harus saya kejar Dan harus saya pertahankan Saudara ku Yang dikasih oleh Yesus Kristus Ada seorang bekerja Di pabrik Pabrik itu berjalan 24 jam Dari pagi Malam Subuh Mulai pagi lagi Saudara Terus bekerja Dan bekerja Saudara Kalau kita perhatikan Saudara Itulah Kehidupan Yang terjadi Dan kenyataan Yang bisa kita lihat Dalam dunia ini Kalau kita bekerja Seperti itu Saudara Bagaimana mungkin Kita punya waktu Untuk bisa Menguduskan Memegang hari sabat Hari ketujuh Kita berhenti Karena terus bekerja Dan bekerja Apakah kita mau Seperti itu terus Atau sekarang Kita mulai berpikir Bahwa Saya tidak boleh Seperti itu Tuhan saja berhenti Pada saat Dia telah menyelesaikan Pekerjaannya Saya pun harus berhenti Pada hari yang ketujuh Mengikuti teladan Tuhan Memegang hari sabat Ya Saudara Jangan sampai Kita tidak mengetahui Kehendak Tuhan Apa yang Tuhan inginkan Saudara Tuhan menginginkan Agar manusia Bisa mengikuti Jejak langkahnya Tuhan berkata Jika engkau Mengasihi aku Turutilah Perintah-perintahku Kalau kita mengasihi Tuhan Saudara Bukan dengan mulut kita saja Namun Dengan perbuatan kita Dengan Sikap kita Bagaimana kita Mau Menuruti Dan menaati Apa yang telah Tuhan Ucapkan Di dalam firmannya Saudara Aku yang dikasih Tuhan Jadi kalau kita perhatikan Dalam kitab kejadian Pasal 2 Ayat yang kedua ini Bagaimana Allah Berhenti Saudara Bukan karena Allah lelah Tapi karena Allah Sudah bertanggung jawab Atas pekerjanya Dia berhenti Dan dia Mengkhususkan Waktu ini Untuk bisa Dia berhenti Dari segala pekerjaannya Kita coba lihat Saudara Dalam kitab Yesaya Yesaya Pasal 40 Kita akan buka bersama-sama Dalam kitab Yesaya Pasal 40 Kitab Yesaya Pasal 40 Kita lihat Di ayat Yang ke 28 Tidakkah kau tahu Dan tidakkah kau dengar Tuhan Ialah Allah kekal Yang menciptakan bumi Dari ujung ke ujung Ia tidak menjadi lelah Dan tidak menjadi lesu Tidak terduga Pengertiannya Tuhan adalah Allah Yang kekal Menciptakan bumi Dari ujung ke ujung Tuhan tidak pernah Lelah Saudara Dan Tuhan Tidak akan pernah Bisa lelah Saudara Dan Tuhan Tidak bisa menjadi lesu Karena Tuhan kita Tuhan yang maha kuasa Namun Tuhan berhenti Saudara Kalau kita bandingkan Kita dengan Tuhan Tidak ada apa-apanya Kita bisa lelah Saudara Kita adalah manusia Kita bukan robot Kita bukan mesin Mesin saja Perlu waktu Untuk bisa Beristirahat Supaya mesin itu Tidak panas Supaya mesin itu Bisa umurnya Lebih panjang Bagaimana dengan manusia Manusia itu Dari debu dan tanah Tuhan mengetahui Bahwa Ada saatnya Bekerja Ada saatnya Dia berhenti Walaupun Itu bukan kebutuhan Tuhan Karena Tuhan Tidak perlu berhenti Tuhan itu Tidak pernah Menjadi lesu Tapi kita manusia Ada waktunya Kita bekerja Ada waktunya Kita berhenti Karena Untuk kebaikan kita Untuk Umur yang lebih baik Ya Saudara Untuk juga Kebutuhan Jiwa kita Dan kebutuhan Lahiriya Fisi kita Kita perlu berhenti Saudara Kita perlu berhenti Jangan terus Bekerja Dan terus Melakukan sesuatu Oleh karena itu Pada hari ini Mari bersama-sama Kita melihat Betapa Tuhan Telah Membuat Satu konsep Yang sangat indah Sekali Membuat Satu sejarah Tentang Hari sabat ini Dan Tuhan Sudah membuat Sistem dengan baik Saudara Supaya manusia Bisa mengikuti Sistem Tuhan Ada saatnya Bekerja Ada saatnya Kita berhenti Kita lihat Yang berikutnya Saudara Kita lihat Kejadian Pasal 2 Ayat yang ketiga Kejadian Pasal 2 Ayat yang ketiga Demikianlah firman Tuhan Kitab kejadian Pasal 2 Ayat yang ketiga Lalu Allah Memberkati hari ketujuh itu Dan menguduskannya Karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan Penciptaan yang telah Dibuatnya itu Lalu Allah Memberkati hari ketujuh itu Dan menguduskannya Saudara Ketika Tuhan berhenti Melakukan pekerjaan Pada hari yang ketujuh Ia tidak melakukan Pekerjaan yang lain Kecuali Dua hal Yang Dia lakukan Apa yang dia lakukan Memberkati Dan menguduskan Hari Sabat itu Hari ketujuh itu Perhatikan saudara Tuhan tidak lagi Melakukan pekerjaan yang lain Tapi yang dia lakukan Hanyalah memberkati Dan menguduskan Kalau kita perhatikan Dua kata ini Mengandung makna yang sangat dalam Bagaimana kita bisa Memahaminya dengan lebih dalam lagi Saudara Dan kita akan melihat Makna daripada dua kata ini Kita lihat Menguduskan Apa artinya Menguduskan Apa artinya Kudus Kalau menguduskan Asal katanya adalah Kudus Saudara Apa artinya Kudus Menguduskan berarti itu Dipisahkan Memisahkan Saudara Kudus itu berarti dipisahkan Memisahkan Kalau kita perhatikan Dari bahasa Aslinya Kudus Artinya dipisahkan Menguduskan Memisahkan Seperti contoh Kalau kita perhatikan Dalam Alkitab Seringkali kita menemukan Di dalam Alkitab itu Ada perkakas Bait suci Perkakas kudus Perkakas kudus ini adalah Peralatan-peralatan Bait suci Yang dikuduskan Artinya apa Perkakas Bait suci itu Tidak boleh digunakan Untuk Hal-hal lain Ya Hanya boleh Untuk Pekerjaan Pelayanan Di Bait suci Tidak boleh digunakan Untuk perkakas Rumah tangga Atau perkakas Untuk pekerjaan Pekerjaan duniawi Tapi hanya untuk Pekerjaan rohani Sehingga kita mengenal Perkakas kudus Bait suci Saudara ya Kalau kita mengenal lagi Dalam Alkitab Dikatakan apa Imam Baju imam Baju yang kudus Baju imam itu Tidak boleh digunakan Dalam kehidupan sehari-hari Saudara Tapi baju imam itu Hanya digunakan Pada saat memasuki Bait suci Kema sejati Ya saudara ya Kema suci Menggunakan Baju imam Baru bisa masuk Artinya baju imam itu Baju yang dipisahkan Baju yang dikuduskan Dengan baju-baju yang lain Perkakas kudus Dipisahkan dengan Perkakas Peralatan rumah tangga yang lain Sama-sama seperti kita Pada hari ini Peralatan Perjamuan kudus Peralatan perjamuan kudus Tidak boleh kita gunakan Untuk Pekerjaan Rumah tangga kita Saudara Pekerjaan dapur kita Perkakas Perjamuan kudus Akan dipisahkan oleh Pengurus gereja Oleh pengerja Di tempat yang baik Ya Dibersihkan Lalu juga Itu Dikususkan Dipisahkan Dari peralatan-peralatan yang lain Seperti demikian Jadi kalau kita perhatikan Kenapa Allah menguduskan Hari sabat Artinya Kalau kita perhatikan Ciri khas Daripada hari sabat Allah itu Membedakan Hari itu Dari hari-hari yang lain Allah itu Memisahkan Hari sabat ini Dengan hari-hari yang lain Artinya dikuduskan Dikususkan Dipisahkan Saudara Dengan hari-hari yang lain Saudara ku yang dikasih Oleh Yesus Kristus Pada hari ini Kita Perlu menguduskan Hari sabat Bagaimana kita menguduskan Hari sabat Sama seperti Arti daripada Menguduskan itu Kita harus Pegang Hari ini Secara khusus Dibandingkan Hari-hari yang lain Saudara Hari yang lain Mungkin kita bisa Melakukan Segala Keinginan kita Hobi kita Ya saudara ya Kita mau melakukan Segala pekerjaan kita Kita dapat melakukan Apapun Yang kita ingin Kerjakan Saudara Tapi di hari sabat Seharusnya adalah Hari yang Dipisahkan Dari hari-hari yang lain Yang Hari-hari yang Lain itu Berbeda dengan hari sabat Ya Kenapa Karena di hari sabat Tidak semua Yang kita inginkan Bisa kita lakukan Di hari sabat Saudara Kita mungkin Tidak bisa Seharian Nonton youtube Saudara ya Artinya nonton youtube ini Kita nonton H-haha Yang tidak berbau rohani Kita juga tidak bisa Seharian di hari sabat Memenuhi hobi kita Saudara Olahraga dan lain-lain Kita juga tidak bisa Di hari sabat Santai Artinya kita Tidak membangun hubungan Dengan Tuhan Sama seperti hari-hari lain Kita melakukan pekerjaan Kita punya waktu sendiri Dan lain-lain Bukan saudara Tapi hari ini harus dipisahkan Berbeda Dengan hari-hari yang Biasa kita lakukan Saudara Kalau sama Artinya sesungguhnya Kita tidak menguduskan Hari sabat Kita perhatikan Saudara Allah memisahkan itu Artinya hari ini adalah Hari yang dikhususkan Ini adalah satu ciri khas Hari yang berbeda Dikuduskan Saudara ku Sama hal dengan kita Sebagai umat Kristen Kita adalah umat kudus Seharusnya umat kudus Harus dipisahkan dari Gaya hidup Umat-umat dunia Umat dunia Mungkin mereka Melakukan tindakan Tindakan kegelapan Kita Bukan melakukan Perbuatan-perbuatan kegelapan Seharusnya kita adalah Melakukan perbuatan-perbuatan terang Mereka melakukan Perbuatan kegelapan Kita melakukan perbuatan terang Mereka Hidup jauh daripada Tuhan Kita hidup Di dalam Tuhan Saudara Itu artinya dikuduskan Kita adalah umat kudus Yang berbeda Dengan umat dunia Sama hal dengan hari sabat Kalau kita perhatikan Saudara ku Yang dikasih oleh Yesus Kita lihat yang kedua Saudara Selain Allah Menguduskan hari tersebut Artinya Allah memisahkan hari itu Dengan hari yang lain Allah memberkati Hari sabat itu Saudara Kalau kita lihat Dalam proses penciptaan Tuhan Ada tiga berkat Tiga berkat Penciptaan Yang Tuhan berikan Kepada manusia Apa berkatnya Kita lihat berkat yang pertama Kejadian pasal 1 Ayat yang ke-22 Kejadian pasal 1 Ayat 22 Lalu Allah memberkati Semuanya itu Firmanya Berkembang biaklah Dan bertambah Banyaklah Serta penuhilah air Dalam laut Dan hendaklah Burung-burung di bumi Bertambah Banyak Allah memberkati Di penciptaan itu Berkat yang pertama adalah Allah memberkati Binatang-binatang Untuk bertambah Banyak Kenapa Saudara Allah memberkati Binatang-binatang Burung-burung di udara Binatang air Di dalam laut Saudara ya Supaya mereka Berkembang biak Untuk apa Saudara Ini menggambarkan Bahwa Allah memberkati Manusia Dengan berkat-berkat Lahiriya Berkat fisik Saudara Agar untuk Keberlangsungan Hidup manusia Kita perhatikan Saudara Bahwa Bila sumber daya Alam ini terjaga Sumber daya Alam ini Terus ada Saudara Sesungguhnya Kehidupan manusia itu Bisa Bahagia Kebutuhan manusia Bisa dipuaskan Dengan sumber daya Alam Yang terus ada Artinya Allah mengetahui Keberlangsungan Hidup manusia itu Tergantung Daripada sumber daya Alam Daripada Binatang-binatang Berkat-berkat lahir Ya Saudara Jadi Allah memberkati Binatang-binatang Allah memberkati Bertama banyak Sehingga manusia bisa menikmati Daripada segala Ciptaan Tuhan Saudara Ya ini berkat yang pertama Kalau kita perhatikan Pada hari ini Saudara Kita bisa Mendapatkan Hasil alam Kita bisa makan Daripada hasil Tangkapan alam Tangkapan alam Saudara Ya tumbuh-tumbuhan Binatang Dan lain-lain Itu semua adalah Berkat Tuhan Tuhan yang memberkati Itu semua Sehingga Keberlangsungan hidup Manusia terus berjalan Walaupun manusia Semakin banyak Tapi bumi Tetap bisa memenuhi Kebutuhan manusia Ya Walaupun manusia mungkin juga Semakin seraka Saudara Mengeksploitasi alam Begitu luar biasa Ya Namun dalam kondisi sekarang Tuhan mengizinkan Supaya manusia bisa Lebih lamban lagi Supaya manusia Tidak seraka Dengan terus bekerja Mengeksploitasi alam Tapi manusia bisa Beristirahat Manusia bisa Menenangkan diri Ya Berjalan lebih lamban Untuk bisa merenungkan Kehidupan ini Ini berkat yang pertama Kalau kita perhatikan Untuk keberlangsungan hidup Yang kedua Saudara Apa berkat di hari penciptaan Kita lihat Kejadian pasal 1 Ayat yang ke-28 Allah memberkati mereka Lalu Allah berfirman Kepada mereka Beranak cucullah Dan bertambah banyak Penuhilah bumi Dan taklukkanlah itu Berkuasalah atas Ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas segala binatang Yang merayap di bumi Berkat yang kedua Apa Saudara Allah memberkati manusia Agar manusia dapat Berkuasa atas Segala ciptaan Tuhan Ya Perhatikan Saudara Betapa Tuhan Begitu sangat baik Sekali kepada kita Ya Bagaimana Allah Memberkati Supaya kita bisa Menikmati karya ciptaannya Allah memberkati kita Dengan kuasa Supaya kita bisa Menaklukkan Daripada segala ciptaan Tuhan Saudara Kenapa manusia bisa Seperti itu Karena manusia punya Rupa seperti Allah Segambar dan serupa Dengan Allah Ya Saudara Sehingga Kalau kita perhatikannya Menara Babel Manusia bisa membangun Menara sampai tinggi Sampai puncaknya Ke langit Siapa yang memberikan Hikmat Pengetahuan Kepada manusia Sehingga manusia bisa Membuat seperti itu Itu adalah Karena Tuhan Memberkati manusia Kalau kita perhatikan Kenapa manusia Begitu sangat Pintar sekali Manusia bisa Membuat vaksin Manusia bisa Membuat teknologi Yang sangat canggih Karena Allah Memberkati manusia Karena manusia itu Sesungguhnya Serupa dan segamar Seperti Allah Saudara Allah memberkati manusia Seperti itu Tapi kalau kita perhatikan Saudara Berkat ini Adalah berkat Yang Juga Tidak tinggi Tapi ada berkat Yang lebih tinggi lagi Dimana Allah Memberkati Supaya manusia Akhirnya bisa Bersama-sama Mendapatkan berkat Yang tertinggi ini Saudara Berkat yang pertama Adalah berkat Untuk keberlangsungan hidup Berkat yang kedua Adalah berkat Kemampuan manusia Untuk bisa berkuasa Atas segala ciptaan Tuhan Tapi berkat yang ketiga Saudara Ini adalah berkat Dimana berkat rohani Berkat rohani Untuk keselamatan kita Berkat rohani Untuk apa Saudara Untuk kehidupan Yang akan datang Dan kehidupan Kekal kita Kita pada hari ini Harus bersyukur Kepada Tuhan Setiap kita Menguduskan hari sabat Setiap kita Mengingat hari sabat Kita mengingat Bahwa di hari Penciptaan Tuhan Memberkati kita Supaya kita Bisa hidup Dengan sumber daya Alam yang ada Supaya kita Bisa berkuasa Kita bisa Melakukan sesuatu Dari segala Ciptaan Tuhan itu Kita bisa Mengeksploitasi Dengan bijaksana Kita bisa Melakukan sesuatu hal Dengan segala Yang telah Tuhan Sediakan Saudara Tapi berkat rohani Ini jauh lebih tinggi Saudara Ini yang harus kita kejar Apa berkat rohani Ini Dalam kitab kejadian Pasal 2 Ayat yang ketiga Ini adalah berkat rohani Kalau kita perhatikan Allah Memberkati Hari ketujuh itu Dan Menguduskannya Artinya apa Allah Memberkati Hari sabat Hari sabat Diadakan Untuk manusia Allah Memberkatinya Supaya manusia Bisa menikmatinya Supaya manusia Bisa merasakan Berkat yang lebih tinggi Berkat rohani Supaya manusia Kelak Bisa Merayakan sabat Bersama-sama Dengan Allah Di dalam kerajaannya Kalau kita perhatikan Saudara Betapa besar Dan tingginya Berkat rohani ini Jangan kita hanya Bersyukur Dan akhirnya kita hanya Berada Dalam berkat yang pertama Berkat yang kedua Saudara Oh saya bersyukur Kepada Tuhan Tuhan memberkati saya Dan saya menikmati Apa yang telah Tuhan Berikan kepada saya Sehingga Saya melihat bahwa Pada saat saya pergi ke alam Saya pergi ke Tempat-tempat Saya bisa melihat Keindahan Daripada alam-alam Ciptaan Tuhan Ya saudara Kita melihat bahwa Keberlangsungan hidup Kita bisa tergantung Daripada sumber daya Alam yang ada Kita juga bersyukur Bahwa Tuhan memberikan Hikmat Pengertian kepada kita Sehingga kita bisa Bekerja Kita bisa melakukan Sesuatu Dari apa yang telah Tuhan sedihakan Ya saudara Manusia bisa membuat Kertas dari pohon Manusia bisa membuat Rumah Dari kayu Manusia bisa membuat Apapun Saudara Karena Tuhan Tuhan telah memberikan Berkat itu kepada manusia Supaya manusia bisa Bekerja dan berkarya Tapi jangan sampai Di sana saja Tapi kita harus bisa Merasakan Dan juga menikmati Berkat yang ketiga ini Berkat yang paling tinggi Berkat rohani Saudara ku Yang dikasih oleh Yesus Kristus Mari kita lihat Di ayat Di dalam kitab Yesaya Pasal 58 Ayat 13 Sampai dengan Ayat 14 Yesaya Pasal 58 Ayat 13 Sampai dengan Ayat yang ke-14 Yesaya Pasal 58 Ayat 13 Sampai dengan Ayat 14 Apabila engkau Tidak menginjak-ninjak Hukum sabat Dan tidak Melakukan urusanmu Pada hari kudusku Apabila engkau Menyebutkan Hari sabat Hari kenikmatan Dan hari kudus Tuhan Hari yang mulia Apabila engkau Menghormatinya Dengan tidak Menjalankan Segala acaramu Dan dengan Tidak mengurus Urusanmu Atau berkata Omong kosong 14 Maka engkau Akan bersenang-senang Karena Tuhan Dan aku akan Membuat engkau Melintasi puncak Bukit-bukit Di bumi Dengan kendaraan Kemenangan Aku akan Memberi makan Engkau Dari milik Pusaka Yaakub Bapak lehormu Sebab Mulut Tuhan Yang mengatakannya Saudara Inilah Satu janji Tuhan Bagi barang Siapa Yang Memegang Hari sabat Menguduskannya Artinya Memisahkan Hari sabat Berbeda Dengan hari-hari Yang lain Saudara Maka Allah Akan memberkati Tiga hal Bersenang-senang Artinya Berbahagia Lalu Dikatakan Melintasi Puncak-puncak Bukit-bukit Di bumi Dengan kendaraan Kemenangan Artinya Tuhan Memberikan Kemampuan Kepada kita Untuk bisa Melintasi Segala Tantangan Kehidupan Ini Dan yang ketiga Kita akan Mendapatkan Milik Pusaka Yaakub Bapak lehormu Artinya apa Ada janji Warisan Yang akan Kita dapatkan Dan janji Warisan Yang paling penting Adalah apa Saudara Kerajaan Sorga Itu adalah janji Tuhan Kepada barang siapa Yang setia sampai akhir Barang siapa Yang terpanggil Dipilih dan setia Tuhan Menjanjikan Warisan Kerajaan Sorga Kita sebagai Anak Tuhan Seharusnya kita Mendapatkan Warisan itu Dari Bapak kita Saudara Ku yang dikasih Oleh Yesus Jadi kalau kita Perhatikan Berkat Sahabat itu Begitu sangat Besar sekali Berkat rohani Inilah berkat Yang harus Kita kejar Setiap Kita memasuki Hari ketujuh Kita harus Mengingat Bahwa inilah Hari yang Dikuduskan Dipisahkan oleh Tuhan Dan ahri Dimana Tuhan Memberkatinya Lebih tinggi Di hari penciptaan Dibandingkan Berkat-berkat Penciptaan yang lain Berkat Sahabat adalah Berkat yang Lebih tinggi Saudara Saudara ku Sahabat primitif Memberitahukan Kepada kita Pada saat ini Bahwa Sahabat ini Adalah dari Allah Sahabat ini Adalah Ditetapkan oleh Allah Milik Allah Saudara Dan sahabat ini Dikususkan Oleh Allah Agar manusia pun Juga bisa Mengikuti Teladannya Saudara Karena itu Saudara ku Yang teres dalam Tuhan Pada hari ini Kita sebagai Jemaat Gereja Sejati Kita harus Memegang Hari Sahabat Kita harus Pertahankan Hari Sahabat ini Pertahankan Jangan sampai Berjalannya Waktu Dan bertambahnya Usia kita Mulai kita Tidak bisa Mempertahankan Hari Sahabat Dengan Semakin sibuknya Kehidupan Manusia Mulai Kita tidak Bisa Mempertahankan Untuk Memegang Hari Sahabat ini Menguduskan Hari Sahabat ini Yang ketiga Saudara Hari Sahabat ini Harus Diajarkan Kepada generasi Yang akan datang Kepada Angkatan Yang kemudian Pegang Pertahankan Ajarkan Supaya apa Saudara Supaya Setiap Umat Tuhan Dapat Mendapatkan Berkat Yang besar Yang besar Daripada Tuhan Berkat Rohani Saudara Aku yang Selam Tuhan Dari Firman Tuhan Pada sore hari ini Sahabat primitif Kita Kiranya Kita Semakin Menyadari Dan Kita Semakin Mengetahui Sejarah Hari Sahabat Bahwa Tuhan Sudah Menetapkan Sahabat itu Sahabat kuno Dari Permulaan Hari Penciptaan Supaya Manusia Bisa Menyadari Ada Waktunya Dia Bekerja Dia Bertanggung Jawab Ada Waktunya Dia Harus Berhenti Dan Dia Harus Memisahkan Hari Sahabat Dengan Hari Yang Lain Dia Harus Juga Menghususkannya Sehingga Ada Berkat Tuhan Yang Tertinggi Yang Tuhan Janjikan Diberikan Kepada Setiap Umat Yang Setia Mengingat Dan Menguruskan Hari Sahabat Tuhan Yesus Menyertai Kita Semua Amin